laki-laki yang paling baik itu adalah yang baik kepada istrinya karena saya baca tadi di akunnya Taufik Aulia itu laki-laki yang paling payah itu adalah yang tidak bisa memuliakan wanita gitu ya kalau KDRD, mengungkapkan KDRD itu bukan membuka aib jadi gak apa-apa, harus memang karena ketika disimpan, disimpan terus itu akan membahayakan nyawanya loh kalau misalnya gak sampai speak up gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka! Masya Allah, ini masih di suasana Hari Merdeka ya mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang semakin membahagiakan seluruh rakyatnya Mbaldatun, Toyibatun, Warobun, Wofur dan kita, mitra muslim, ketemu lagi dalam podcast Umi dan Emma Maudah yukna sehat semua ya? Alhamdulillah tapi agak pilek-pilek sih agak pilek sih gantian mitra muslim yang sebelumnya saya, yang pilek sekarang sih, ini berarti kesetaraan kesetaraan, keadilan gitu karena kalau kita bicara soal merdeka itu biasanya berkaitan juga dengan keadilan kesetaraan gitu ya betul Kak Mutia, hari ini kita mau bahas apa nih? kan tadi, seperti yang Mbak bilang masih suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia seru masih ya tanggal 17 Agustus kemarin nih kemerdekaan ini kan kalau di zaman dulu itu identik dengan merdeka dari bangsa penjajah di negara ini tapi di zaman sekarang kemerdekaan itu juga tentang kebebasan menentukan arah hidup kita termasuk sebagai perempuan juga nah, namun nih Mbak Mbak, meskipun kita sudah merdeka secara bangsa ya tapi perjuangan untuk merdeka dari sisi perempuan ini masih terus berlangsung karena masih banyak perempuan yang harus menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pendidikan terus kesetaraan dalam dunia kerja bahkan dalam hak untuk berbicara dan berpendapat ya betul nah, setiap scroll di media sosial nonton video di Youtube baca berita nonton TV itu tuh masih banyak kasus kejahatan yang menyebabkan perempuan itu sebagai korbannya nah, itu tuh malah ada kemarin baru banget ada kasus KDRT gitu oleh yang korbannya tuh seorang selebgram wanita gitu yang dilakukan oleh suaminya nah, itu kan juga contoh ya bahwa perempuan ini masih mendapatkan banyak sekali tantangan atau problem di masyarakat bahkan di keluarganya sendiri setiap scroll itu kan ya tadi ada berita-berita yang mungkin sedih, marah, sakit hati nah, mayoritas masalah tersebut itu berhubungan dengan perempuan dan kan banyak yang menjadi korbannya juga sampai ada yang kehilangan nyawanya nah, menurut Umi dan emak perempuan Indonesia itu sudah merdeka dan berhak nggak sih untuk merdeka atau kemerdekaan itu hanya milik kaum laki-laki yang berkuasa 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 gimana Ami? gimana Ami? sui dulu oke berdeka dulu ya berdeka dulu bismillahirrahmanirrahim mitra muslim dan kaum perempuan dimanapun berada khususnya dan kaum laki-laki juga yang menyimak acara kami Umi dan emak ini sebetulnya kita mau mengkontenkan atau menggarisbawahi masalah perempuan gitu ya bukan berarti kita akan melesampingkannya laki-laki tapi disini kaum perempuan itu memang fitrahnya lemah ya kan sehingga apapun sudah lemah baperan lagi jadi sebetulnya konsep merdeka itu harus ada dalam diri sendiri bukan jadi pengakuan orang lapangan kerja misalnya ternyata banyak sekali yang apa banyak orang-orang yang berebut lapangan kerja tapi kalau kita sudah merdeka dengan diri kita sendiri apapun pekerjaan yang bisa kita cari dan halal kita kerjakan dan yang kedua masalah apalagi tadi merdeka dalam berbicara di Islam dalam Islam itu Rasulullah itu memuliakan perempuan Masya Allah yang paling memuliakan banyak sekali pejuang-pejuang Islam yang mana di Indonesia waktu zaman sebelum kepedekaan itu contohnya siapa Cutnya Din Raden Ajang Kartini terus siapa lagi Cut-cut yang lain ya karena kan banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang dulu yang memang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia nah bagaimana kemerdekaan untuk zaman sekarang di anak-anak agensi khususnya perempuan merdeka itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita bebas mengemukakan pendapat kalau engkau memang merasa kuat dalam ilmu merasa kuat dalam pengetahuan dan kemudian skill kamu Insya Allah perempuan bisa merdeka kok begitu ya kalau menurut emak sih gini ya Mutia dan juga Umi tentang kemerdekaan pastinya itu haknya setiap orang hak semua bangsa laki-laki maupun perempuan tapi memang kali ini kita akan mau fokus kemerdekaan wanita gitu ya tadi Kak Mutia menyampaikan mitra muslim bahwa kayaknya wanita sekarang itu masih belum sepenuhnya merdeka gitu dari sisi lapangan pekerjaan kemudian belum banyak yang berani speak up tentang kekerasan dalam rumah tangga tadi memang bener sih artinya fisik mungkin kita udah merdeka ya kayak kita bisa datang kesini ke radio bisa nyetir sendiri bisa melakukan segala sesuatu sendiri tapi memang kadang-kadang di hal-hal tertentu itu ada sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa terlalu bebas untuk berbicara tapi memang kalau tadi Umi sampaikan kita ini wanita memang fitrahnya kan lemah ya malah disebut kita ini kan lemah akal gitu iya betul lemah akal itu artinya bukan berarti mental illness dan sebagainya bukan tapi karena memang kondisi wanita yang mungkin ada period kemudian mungkin hamil dan segala sesuatu maka ketika menjadi saksi pun harus dua orang kan gitu betul betul tapi masih ingin banget menggarisbawahi tentang KDRT tadi seperti yang Kak Mutia bilang sedih banget gitu ya lihat tayangan ketika si influencer itu dipukuli oleh suaminya sementara dia belum genap satu bulan melahirkan kondisinya sesar pula tidak stabil ya tidak stabil dia iya artinya itu benar-benar sudah di luar batas gitu ya karena kita juga dicontohkan oleh Rasulullah bahwa laki-laki yang paling baik itu adalah yang baik kepada istrinya kenapa gitu ya karena saya baca tadi di akunnya Taufik Aulia itu laki-laki yang paling payah itu adalah yang tidak bisa memuliakan wanita gitu ya dan sayangnya memang Kak Mutia banyak sekali yang belum berani speak up salah satunya influencer tadi 5 tahun menunggu 5 tahun setelah terjadi terus menerus kekerasan dalam rumah tangga seperti itu ketika kondisi sudah sangat parah baru dia berani speak up nah itu seperti itu sih betul-betul sepenuhnya merdeka belum belumnya karena memang mereka mungkin menjaga perasaan kiri-kanan keluarga pihak suami mungkin ya atau pihak anak dan yang satu ya itu dia banyak yang dipikirkan betul jadi banyak sekali yang menjadi pertimbangan bagi seorang wanita itu untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali dia mungkin pikirnya gini ya Kak Mutia ya barangkali nanti bisa berubah barangkali nanti bisa banyak pemaafannya iya pemaafannya itu banyak banget tapi kalau saya pernah ini ya dengerin apa namanya dari Ustadz Felixio itu kalau KDRD mengungkapkan KDRD itu bukan membuka aib jadi gak apa-apa harus memang karena ketika disimpan disimpan terus itu akan membahayakan nyawanya loh bahkan kalau misalnya gak sampai speak up gitu gitu sih Kak Mutia berarti kita juga dari diri sendiri harus mengusahakan kemerdekaan tersebut ya termasuk kemerdekaan dalam berbicara atau mendapatkan keadilan apalagi untuk kasus-kasus yang membahayakan nyawa seperti itu apalagi juga menyangkut anak juga sebagai korbannya ya banget kita yakin 5 tahun yang dijalani oleh dia itu pasti 5 tahun yang berat karena anak-anaknya masih kecil dan harus menjadi saksi kekerasan yang dilakukan oleh ayah mereka gitu kan itu kan sedih banget gitu betul 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 dan bisa jadi trauma juga untuk anak-anaknya betul 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 nah di media sosial juga ya Umi Ma itu lagi rame trend marriage is scary wow musti mutra muslim juga tahu ya di social media menakutkan gak sih tapi anak Umi pernah bilang gitu kalau Umi Ma Alhamdulillah happy it's scary nikahan itu menyeramkan yang menunjukkan ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh para perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan ketakutannya itu juga konflik yang bisa merugikan istri dan anak contohnya kayak tadi selingkuh KDRT penekanan juga pengekangan terus bersikap tidak adil dalam rumah tangga gitu nah dari kasus-kasus itu termasuk yang tadi contoh barusan kita bahas apa pernikahan itu merebut kemerdekaan dari seorang perempuan? wow gimana ya? diliat dari mana nih? diliat dari mana dulu nih? diliat dari gunung diliat dari ujung dunia sana iya iya kalau merebut kemerdekaan ya diliat dari mana dulu kalau diliat dari sisi kebutuhan manusia mungkin kebutuhan seksual itu justru membuat mereka merdeka kan? gitu kan? kalau misalnya sebelum menikah kan tidak boleh gitu ya tapi kalau sudah menikah malah dapat pahala gitu banyak batasan kalau belum menikah kan tidak boleh itu kalau dari sisi itu kalau dari sisi kebebasan mungkin jadinya kalau misalnya mau pergi-pergi harus pamit sama suami itu tergantung mindset sih Kak iya sih iya sih kalau seseorang yang justru merasa bahagia ada tempat kita untuk pamit itu bukan menjadi kekangan bagi dia malah kita happy gitu ya oh ada yang dipamitin nih sekarang ada yang dicium tangannya gitu ah Kak Putih ya gitu ya jadi kalau merasa terkekang atau enggak dengan pernikahan itu menurut emak sih mindset aja sih iya jadi menurut Umi itu kalau menikah itu menjadi perempuan dalam batasan betul iya memang karena ketika kita belum menikah pasti bebas ya cuma batasannya kita harus bertanggung jawab kepada orang tua sebagai perempuan ya kan tapi kalau sudah menikah dia harus bertanggung jawab kepada suaminya dan satu sisi orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah pahalanya itu lebih besar orang yang sudah menikah gitu Kak Mutian segera ya segera ya jadi jangan lama-lama ya jangan lama-lama melajang gitu ya buat para genzi ini apalagi yang perempuan jangan aku serem nikah Umi aku serem nikah Umi apanya yang serem nanti aku satu katanya duitnya berbagi sama suami terus yang kedua takutnya kayak tadi kasus tadi gitu ya KDNC ya kan nah itu hanya karena kalian itu melihatnya di sosial media ya kan yang memang betul-betul sangat sekali gampang terupload ya segala macam permasalahan iya sedangkan kalau apa di kehidupan nyata kita apalagi orang tua yang mendidik keharmonisan rumah tangga dengan cara-cara rumah tangga ala Rasulullah itu enggak loh Rasulullah sangat sekali yang dibilang sama Umi ini memuliakan istri-istri beliau loh istri-istri beliau betul ini gimana kalau Umi ceritakan masalah poligami bahaya enggak ya kamu masih satu suami ya kan belum ada rival loh istri-istri yang lain iya suaminya masih satu istri iya suaminya masih satu istri satu suami harus lah iya iya tapi emang bener bener banget apa yang dibilang sama Umi tadi ya masih berada sama suami belum rivalmu maksudnya gini maksudnya kenapa maksudnya enggak perlu untuk Gensi itu merasa takut kenapa karena yang terekspos di media sosial kekerasan rumah tangga kemudian kesedihan-kesedihan dalam rumah tangga itu jauh lebih sedikit daripada kebahagiaan dalam rumah tangga yang tidak terekspos iya gitu dan satu lagi ada lagi nih ini karena memang ya saya Umi Afan ya karena mungkin apa racun sosmed atau racun selegram gitu ada yang mengubah keharmonisan rumah tangganya tahu-tahu ternyata begitu sama kan kasusnya gitu kan iya jadi gimana dong gimana dong itu tapi kalau misalnya mereka itu pengalamannya dari keluarga sendiri atau orang tua sendiri karena kebanyakan yang menyampaikan ketakutannya itu ternyata juga sudah berpengalaman dari melihat orang tuanya dari orang tuanya atau kerabatnya keluarganya itu tuh mereka menganggap kayak apa pernikahan itu semua kayak gini ya gitu jadi nggak hanya dari media sosial saja tapi memang ada pengalaman pribadi iya pengalaman pribadi mungkin dari keluarga broken home gitu ya jadi trauma juga mungkin ekonomi dari apa suami yang sedang turun atau seperti itulah bisa juga seperti itu kalau umit pribadi sih ya hal-hal yang kurang bahagia itu kalau bisa jangan disebar lah cukup dengan kita dengan Allah ya kan minta pendapat teman-teman terdekat keluarga terdekat ya jangan terlalu di apa dibuka di public gitu di share tapi khusus untuk KDRT itu memang harus disuarakan bukan di sosial media kalau di sosial media mungkin karena sudah tidak ada jalan ya tapi sebaiknya memang segera untuk disuarakan karena membahayakan KDRT itu membahayakan sekali didiamkan itu akan terus berlanjut dan lebih keras lebih keras lagi ini sudah ya 5 tahun kan ya ada kasus yang lain yang barusan apa yang tapi kemarin rujuk lagi itu yang ada artis juga ada artis yang penyanyi ya yang yang di ditendang apa diapain bisa kayak iya lo nggak tahu tapi tetap harus harus disuarakan harus pick up ya harus apalagi kalau sudah ke anak juga ya karena kan sangat bahaya pertama trauma psikisnya lalu mungkin fisiknya jadi apa-kenapa gitu kalau itu memang ya pasti nggak merdeka lagi tapi coba lihat sudut pandang yang lain ya buat anak-anak Genzi anak-anak Umi anak-anak Emak sudut pandang orang-orang yang sukses dalam membina rumah tangga khususnya seperti apa Habibi dan Ainun itu sampai difilmkan apalagi ya Mak ya apalagi Mak kisah-kisah kehormonisan pasangan-pasangan banyak ya coba contohnya aja kalau Rasulullah pasti ya kan kita juga rumah tangga ala Rasulullah itu parenting Rasulullah itu pasti ada bagaimana menjadi seorang ayah seorang ibu nah sekarang bagaimana ketika ada ujian-ujian dalam rumah tangga sebetulnya KDRT itu termasuk ujian-ujian dalam rumah tangga berarti berarti kemerdekaan bagi seorang perempuan yang sudah menikah maupun belum itu tuh awalnya dari mindset ya dari mindset juga diusahakan dan jangan hanya terpaku oleh yang buruk-buruknya satu lagi Kak tetap sebagai perempuan kita ya harus merdeka sesuai dengan fitrah kita ya Mi ya kalau misalnya perempuan sudah punya suami ya dia memang kodratnya untuk melayani suami untuk berbakti kepada suami taat menyenangkan kalau dia sudah jadi ibu ya kodratnya juga ke situ tapi bukan berarti kita tidak merdeka dengan melakukan hal itu ya betul jangan sampai kalau sudah nikah jadi ibu rumah tangga terus gak boleh keluar gak boleh berapresiasi diri ya itu ya janganlah ya ya karena menjadi ibu rumah tangga full time gitu di rumah itu tetap bisa kok kita untuk produktif ya betul banyak cara insya Allah banyak cara berarti menyambung dari jawaban Umi Emak tadi kenapa sih banyak konflik di dalam pernikahan itu korbannya kebanyakan istri dan anak perempuan gitu ya pokoknya perempuan lah dalam rumah tangga itu padahal kan katanya pernikahan itu ibadah paling panjang gitu tapi kenapa masih banyak konflik-konflik seperti itu ketika sudah menjalani rumah tangga oke Emak belum pernah lihat data sih ya belum pernah lihat data apakah perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu yang mengalami kekerasan itu memang lebih banyak perempuan mungkin juga yang laki-laki enggak speak up gitu ya karena ada loh laki-laki yang mengalami kekerasan juga baik verbal maupun non-verbal gitu ya kemudian juga saya sekali lagi disclaimer karena saya tidak tahu data kemungkinan juga karena memang jumlah perempuan itu lebih besar ya lebih banyak gitu dan mungkin juga mereka yang pada akhirnya berani speak up gitu jadi tidak berani bilang sih kenapa kok perempuan itu yang lebih banyak daripada laki-laki bisa jadi Mak yang karena ya itu yang yang banyak speak up itu yang perempuan bisa jadi seperti itu akhirnya terdata lah yang banyak itu perempuan sebetulnya simple-simple aja dan Umat tahu kan berapa populasi perempuan bisa jadi begitu tapi mungkin kalau Kamutia ada data ya ada data barangkali memang lebih besar ya terus itu yang ditanyakan Kamutia kenapa perempuan itu lebih banyak menjadi korban kekerasan ini disclaimer ya karena saya tidak tahu data emang nggak tahu data tapi kemungkinan karena perempuan data perempuan yang speak up itu banyak kemudian juga kemungkinan karena jumlah populasi wanita juga lebih banyak begitu bukan berarti yang laki-laki itu juga tidak ada yang mengalami kekerasan gitu tapi kalau baca di sini sih Kak di salah satu website gitu ya tentang kesehatan itu mengatakan bahwa dibanding laki-laki perempuan lebih sering dan lebih rentan menjadi korban kekerasan alasannya adalah kurang berpengalaman tingkat pendidikan yang lebih rendah hingga kurangnya pendidikan seksual begitu mungkin ini bisa ya masuk akal ya jadi wacana lah ya jadi sebelum menikah itu usahakan ada counseling pranikah ada pendidikan pranikah biasanya itu nanti di KUA misalnya mau mendaftarkan pernikahan mereka mereka akan satu hari itu betul-betul dikasih penyuluhan penyuluhan bagaimana menjadi seorang suami yang baik dan istri yang taat nah seperti itu banyak juga yang mengatakan gini sih Mi dan Kak Mutia ketika wanita itu sudah berumah tangga kemudian dia fokus kepada anak dan kemudian secara ekonomi dia bergantung kepada suami itu yang menyebabkan dia itu jadi takut gitu takut kehilangan kehilangan sandaran gitu secara finansial maupun mungkin secara yang lainnya artinya ketika dia disakiti oleh suami baik itu melalui KDRT atau perselingkuhan dia itu gak berani ngomong karena takut nanti anakku gimana nanti aku kerja apa aku gak kerja selama ini nah kayak gitu itu memang butuh pendidikan sih dua belah pihak lah Ma dua belah pihak bagaimana ketika si anak ini si perempuan ini sudah diambil alih tanggung jawab tanggung jawabnya dari ayah ke suaminya ya pasti segala bentuk tanggung jawab dari A sampai Z dia harus penuhi iya kalau suaminya faham ilmu agama dan yang kedua kalau si istri pun juga faham bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu bersandar kepada suami tapi taat beda ya bersandar itu hanya kepada Allah tapi taat itu wajib untuk suamimu caranya kita tidak usah bersandar secara finansial ya kita bisa kan berusaha produktif produktif lah bisa jualan online berbira usaha berbira usaha dari rumah ya kan nunggu anak-anak sambil ngapain ngonten ke apa ya kan atau ikut usaha orang tua yang sudah jalan mungkin bisa jadi satu alternatif pokoknya enggak full menggantungkan kepada suami jangan nanti bilang cuma leyeh-leyeh doang di rumah ya terima dari suami kan gitu padahal full time mother itu luar biasa masalah 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 berarti tadi seperti yang disampaikan emak menurut data ya penyebab banyaknya korban perempuan itu salah satunya karena pendidikan yang kurang kurang pengalaman kurang pendidikan sama kurangnya pendidikan seksual terutama berarti itu juga menyambung oleh menyambung sama ini ya apa kemerdekaan bagi perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan jadi istilahnya ini kayak lingkaran gitu ya dan memang balik lagi ke episode 1 nih fase-fase pernikahan kan awal pernikahan 1-5 tahun itu fase apa? fase menyesuaikan pasangan bagaimana kamu memahami pasangan-pasanganmu dia sukanya apa dia enggak suka apa jam kerjanya jam istirahatnya tidak ada seperti itu oke nah lanjut nih Umi emak pembahasan tentang yang tadi marriage is scary itu kalau ketakutan dari perempuan itu kan konflik-konflik seperti selingkuh mesinikuhan KDRT dan lain-lain sebagainya nah kalau laki-laki ini di social media banyaknya itu mereka itu pernikahan selalu mengenai berhubungan dengan pasangan hubungan intim lah hubungan seksual dengan pasangan gitu tapi mereka ini cuma mau enaknya aja gitu katanya begitu di social media mereka juga menunjukkan kata social media kata social media katanya begitu kata ayahmu di social media seperti itu mereka tuh kayak banyak mengindikasikan apa ya menyambungkan pernikahan itu selalu berhubungan tentang itu tadi tentang hubungan suami istri suami istri kata social media jadi pesennya emak jangan terlalu percaya social media jangan dimakan percaya karena gak semuanya bener gitu bisa dibayangin aja kan yang influencer tadi itu yang mengalami KDRT bagaimana tiga minggu yang lalu sebelum kejadian ketika mau melahirkan kan ada kayak semacam video yang cantik si suami itu menungguin istrinya mau melahirkan segala macem alangkah manisnya begitu loh yang ada di social media itu gak tahu ternyata itu hanya drama padahal sudah lima tahun dia mengalami kekerasan jadi jangan tahu percaya sama social media di dalam rumahnya sendiri kita belum tentu tahu ya jadi kalau ada di social media bilang kayak gitu insya Allah gak bener sih karena saya yakin setiap pernikahan itu tujuannya baik insya Allah ya mungkin kalau ada oknum mungkin ya tapi awalnya yang namanya pernikahan itu tujuannya selalu baik pun ketika orang laki-laki melamar seorang perempuan untuk menikahinya insya Allah tujuannya juga juga baik bukan hanya tentang seks gitu ya pasti ada hal-hal lain menjalankan separuh agama gitu ya kemudian ingin memiliki keturunan yang nanti salih-saliha gitu nggak melulu tentang seks saya rasa gitu kalau menurut Umi Ma memang laki-laki itu yang dia apa namanya hormon testosteronnya itu tinggi jadi dia itu memang libidonya tinggi untuk berhubungan intim jadi tapi kan ini bukan satu-satunya yang dia secara secara ini secara hormonal ya secara hormonal dan secara fitrah laki-laki itu dari mata godaannya wanita cantik kalau perempuan dari mana? kalau wanita itu dari harta dari emas ya kan dari fashion gitu harta takta renata jadi harus dipahami makanya kita sebagai istri kalau bisa cantiklah di depan suami jangan di depan orang lain bersih wangi bersih wangi banyak senyumnya jangan cantik di luar rumah di dalam bikin sebawang bau lagi bau bawang jangan gitu sih Kak Mutia jadi jangan terlalu percaya sosial media nggak semuanya benar hanya oknum yang muncul yang ditampilkan itu nggak semuanya benar ada yang benar tapi nggak semuanya benar gitu tapi untuk ya itu tadi oknum-oknum tadi di sosial media mereka tuh nyebutin tuh kayak ya mau enaknya aja gitu loh istilahnya mereka menganggap ada yang menganggap pernikahan itu transaksional misal kayak saya sudah ngeluarin mahar sekian tapi ternyata calonnya ini nggak sesuai ekspektasinya dia mereka benar-benar nulis itu atau posting itu di sosial medianya gitu oknum-oknum seperti itu ya nggak dipunggiri ada juga yang seperti itu sih korban-korban sosial media kalau Umi bilang ada juga lah mungkin ya yang seperti itu tapi insya Allah tidak semua tidak semua lagi-lagi tidak semua jadi sosial media itu buat Umi itu kadang jadi racun ya sesuatu yang kamu ambil jadi ambil baiknya buang yang jelek dan amalkan semua yang baik-baik dan kemudian kalau memang tidak bisa berpikir sendiri konsultasikan kepada orang tua kepada ahli yang misalnya yaitu untuk konseling pernikahan sebelum menikah supaya apa ketakutan-ketakutan sebelum menikah itu kita bumi hanguskan direduksi artinya waspada boleh hati-hati harus menjaga iya tetapi takut jangan karena menikah itu menyenangkan kok dan dalam Islam itu memang diwajibkan kita untuk menikah kak dan nikahilah wanita-wanita yang tidak mandul itu ada dalam Al-Quran kalau misalnya kalau mandul kalau memang misalkan mandul nah mandul itu bukan berarti nggak punya anak ya mandul dalam ilmu kan mandul dalam skill seperti itu ada apa semuanya karena pernikahan itu kan bilang tim kan mak ya kan jadi jangan pintar sendirian pintar berdua berpahalanya berdua seperti itu oke sekarang emak mau nanya ke Mutia untuk anak-anak muda anak agensi merasa takut nggak sih misalnya punya anak kemudian gimana cara didiknya sekarang dunia makin makin wow gini terus mana kerjaan susah sekarang nggak selalu muda gitu ya yang ada yang kita lihat kan seperti itu ada nggak takut punya anak karena itu kalau ketakutan untuk punya anak karena hal-hal tersebut alasan-alasan tersebut ada ya kan tapi kan kita juga nggak serta-merta apa ya menganggap masalah itu akan terjadi ke kita juga misalnya kayak misal mood ya salam didiknya terus ternyata terjerumus atau apa segala macam gitu yang penting kita mungkin mengikhtiarkan dulu ya untuk baik dari istri maupun suami juga sama-sama mau belajar gitu menyiapkan peran-peran lah karena kamu tadinya sendiri sekarang harus berpasangan kamu tadinya nggak nggak harus berizin harus punya izin nah itu kan suatu bentuk peran-peran yang dirubah ketika engkau menikah gitu dan belum lagi kemudian engkau akan mendapatkan apa anak ya kan nah dari dari mendapatkan anak sudah peran lagi berubah jadi peran ayah peran ibu yang mana nggak cuma sendiri atau berpasangan eh ada anak yang lemah yang harus dirawat yang harus dijaga yang tidak boleh sembarangan kita ngasih makan atau kita pergi-pergi sembarangan harus punya manajemen waktu bagaimana ada tanggung jawab kan betul bagaimana kalau istri sedang sibuk apa ayahnya harus harus menjaga anak ya betul-betul disadari oh iya ya aku waktunya memang sudah harus menjaga anak walaupun itu seorang ayah oke berarti ya tadi kita juga selalu beradaptasi ya karena dari setiap apa ya step kehidupan itu pasti ada selalu ada perubahan pasti belajarnya sepanjang masa kalau kita menikah itu menikah menjadi istri menjadi ibu itu belajarnya sepanjang masa dan Allah itu menyukai proses loh bukan hanya menutup hasil tapi prosesnya itu tadi yang dinilai Allah itu untuk hamba-hambanya adalah proses-prosesmu menjadi lebih baik memperbaiki diri menjadi orang-orang yang bermanfaat itu aja begitu jadi marriage is not scary insya Allah insya Allah tidak bahwa pahalamu disitu seperti apa wanita yang soliha bisa masuk ke surga dari pintu manapun apabila ia diridoi oleh suami taat kepada suami kemudian menjalankan solat lima waktu tepat dan apa puasa di bulan Ramadan itu buat kita seorang perempuan Allah sudah berikan keistimewaan hanya dengan tiga jalan itu berat ya berat karena proses kak itu yang berat insya Allah semoga kita bisa mengamalkan itu terus ya Umi insya Allah alamin nah sekarang gini Umi emak ketika dalam pernikahan misalnya tadi kan kita sudah membahas tentang pernikahan ini ketika suami istri pasang suami istri ini belum dikaruniai anak seringkali itu kan baik dari mungkin dari keluarganya atau dari tetangga tetangganya makanya sekitar itu banyak yang menyalahkan istrinya ya itu tadi katanya mandul jangan-jangan istrinya kenapa-napa nih kayak gitu-gitu banyak sekali yang menyalahkan istrinya padahal menurut penelitian ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa lebih dari 50 kasus ya 50% kasus kemandulan itu justru dari laki-laki ya oke nah gimana sih umi emak cara apa ya mengedukasi gitu bahwa istilahnya dalam pernikahan itu kita nggak bisa nih salah-salahan maksudnya ya memang dalam kemandulan ini kan bukan salah siapa-siapa ya memang sudah kondisi medis kodrat ya mungkin ya memang Allah itu memberikan amanah anak itu juga tidak sembarangan memberikan amanah yama mutia hanya orang-orang tertentu yang diberikan amanah anak ada yang tidak diberikan amanah anak tapi dia mempunyai anak asuh yang banyak ada yang diberikan anak yang banyak akhirnya dia harus terkungkung dalam rumah dari ngajarin sholatnya baca Qur'annya sampai pelajaran sekolah ada ada juga yang seperti kita-kita yang anaknya lumayan sedikit banyak tapi bisa berkiprah bermanfaat di luar sana nah itulah semuanya itu adalah amanah-amanah atau peran-peran yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang wanita jangan pernah engkau iri dari wanita satu ke wanita yang lain dan memang ketika kondisi perempuan itu dianggap mandul itu karena dia itu ada proses hamil ada proses melahirkan sedangkan laki-laki kan nggak ada yang kelihatan dari perempuan aja iya iya jadi kelihatan kok itu nggak hamil ya kok itu belum hamil ya sudah tiga tahun loh belum hamil yang julip padahal kita nggak tahu ternyata mereka sedang proses kesehatan eh suaminya yang masalah walau walau insya Allah itu seperti itu intinya kalau suami istri itu seringkali disampaikan oleh narasumber kita juga ya di mozaik yang nomor satu itu memang komunikasi yang dua arah gitu yang terbuka artinya ketika dalam perjalanan pernikahan mungkin satu tahun dua tahun tiga tahun kok belum punya anak gitu nah kita ini sudah berada dalam zaman dimana gampang banget untuk mencari tahu gitu check up check up gitu yang menjadi masalah justru seringkali ya dengar-dengar dari cerita-cerita ibu-ibu gitu biasanya si bapak ini atau suami ini yang susah untuk diajak konsultasi dokter nah ini jadi harus ada kesadaran bersama gitu antara suami dan istri check up ke dokter memeriksakan diri masing-masing ketika salah satu kemudian diketahui ternyata siapa yang bermasalah nah kembali lagi ke komunikasi antara suami dan istri karena banyak kok pernikahan yang tidak ada anak tapi tetap bahagia tetap bisa justru merawat banyak orang lain gitu iya betul banyak anak asuhnya lah banyak kok yang orang-orang yang memang tidak dikarunai keturunan dan kalau kita nih sebagai umi dan emak kan juga ingin cucu juga ya kan ya kalau umi sama udah pengen cucu pengen pengen jadi kalau umi sendiri ketika nanti mencarikan pasangan suaminya umi itu akan mencarikan pasangan untuk anak-anak kami itu satu kita lihat bibit bebet bobotnya boleh kok dalam Islam satu laki-laki yang sudah mampu secara fisik kuat janganlah mencari laki-laki yang sakit-sakitan harus kuat berperang ya kalau dulu kan yang kedua berperang sekarang melawan jaman gitu ya dua kuat secara finansial fisik finansial balik lagi yang pertama agama jadi kalau pilih laki-laki yang satu sholat subuhnya di masjid itu untuk laki-laki buat para makmi ya di luar sana ya cari mantu tuh yang laki-laki sholat subuhnya di masjid kedua badannya sehat kalau dia sudah berangkat subuh di masjid kuat pasti fisiknya kuat dan pasti dia rajin disiplin untuk mencari nafkah insya Allah nantinya tolak ukurnya disitu terus bagiannya dengan tolak ukur perempuannya Umi kan juga punya anak laki-laki nih emak juga kan lihatlah satu perempuan yang apa sedap dipandang ya kan satu contohnya cantik oh itu fisikli banget ya tapi dari santunnya dari pendidikan agamanya dari pendidikan ilmunya dia apakah dia mau sekolah atau malah males ada kan yang SMB sudah nggak mau sekolah nah kita masa mau ambil mantu yang begitu kan juga nggak terus persyaratan jadi mantunya Umi itu pasti ya cantik dipandang pasti rajin dia cari ilmu kalau dia rajin cari ilmu dia pasti mau berproses nanti ketika dia sudah jadi seorang istri seorang ibu dia mau berproses karena ilmu adalah segalanya ilmu yang akan mengangkat engkau dari derajat kemuliaan Allah seperti itu insya Allah untuk kita mendapatkan jodoh yang seperti apa ya pantaskanlah dulu diri kita betul untuk anaknya emak sendiri juga yang nomor satu dia dulu yang harus baik harus baik memperbaiki diri untuk mendapatkan orang yang baik karena janjinya Allah kan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik dan kamu ingin dapat Khadijah jadilah ahlak Rasulullah iya dia kan menuntut yang calonnya seperti Khadijah dia kaya apa gitu ya kaya abu lah tapi kan aku sudah tahu jadilah 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 Masya Allah jadi agak enggak renyah juga nih anget ya kalau mau membahas mantu anget juga ya sudah waktunya sudah pengen waktunya gitu sih kita doakan mudah-mudahan kemudian jadilah segera ketemu jodoh terbaik dari Allah rumah sangganya Sakinah Awadawar ini Insya Allah Sakinah itu bukan berarti tenang terus loh kak katanya Bunda Kasini Sakinah itu tenang setelah badai selalu ada badai dalam pernikahan itu betul berarti mudah juga harus selalu memantaskan iya nomor satu sebenarnya kita dulu kok kita pantaskan diri kita untuk mendapatkan kalau kita pengen dapat yang paling baik jadilah yang paling baik kuncinya satu kak Mutia mau menerima masukan dan mau belajar jangan males habis itu ego tinggi terus kapan kamu pintarnya gitu gitu ya kak ya itu yang membuat kita merdeka dalam pernikahan ya perempuan yang lainnya juga kalau memang dalam fase-fase pernikahan sudah 5 tahun ini tidak bisa dipertahankan karena KDRT ya kan atau kalau memang suami sedang down atau sedang musibah seperti terilit hutang itu tolong kalau bisa di support jangan malah ditekan akhirnya apa bisa berujung KDRT bisa meledak bisa berujung KDRT karena laki-laki itu harga diri yang yang nomor satu gitu berarti sebagai perempuan ini kemerdekaan itu harus selalu apa ya diusahakan dan juga balik lagi ke mindset masing-masing betul merdeka dengan koridor dan kodrat syariat dari Allah gitu merdeka yang ada batasannya sesuai fitrah kita betul seperti bulan ini di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Masha Allah mudah-mudahan kita benar-benar negara yang merdeka betul merdeka sutuhnya bagi rakyat Indonesia amin 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 nah jadi gitu ya umi emak momentum kemerdekaan ini juga dibarengi dengan usaha kita untuk menuju kemerdekaan itu sendiri betul sebagai individu ya sebagai perempuan juga iya oke gitu mudah-mudahan manfaat ya mitra muslim dan jensi semuanya kita saling ikhtiar saling mendoakan supaya kita ini merdeka seutuhnya tentu sesuai dengan syariat Allah oke jadi kita pamit dulu ya mitra muslim semoga bermanfaat Mbak Fethi pamit Umi Tanti pamit Uthia pamit Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih